Kita awal informasi pertama pemirsa. Komisi C DPRD Jumper mendapatkan banyak keluhan dari rekanan proyek pengerjaan jalan terkait dengan naiknya harga asfal saat ini. Oleh sebab itu Komisi C mendesak dinas PU Binamarga agar membuat kebijakan mengenai harga asfal tetap di harga lama. Proyek Multius yang memakan anggaran Rp600 miliar ini digadang-gadang akan selesai di tahun 2022. Namun dibalik proyek besar-besaran itu Komisi C mengaku jika rekanan mulai mencerit lantaran naiknya harga asfal saat ini. Ketua Komisi C DPRD Jumper Budi Wicaksono mengatakan bahwa beberapa hari kemarin ia mendapat keluhan dari beberapa rekanan karena harga asfal saat ini naik sekitar 20%. Dari harga lama Rp1.000.000 per ton saat ini menjadi Rp1.150.000 per ton. Kenaikan ini memang tidak terlalu tinggi namun jika berbicara soal bisnis ini sangat memberatkan rekanan dan ditakutkan akan berimbas ke pengerjaan. Oleh sebab itu ia meminta kepada dinas terkait untuk melakukan koordinasi ke AMP agar tidak menaikkan harga selama proyek Multius Rampung. AMP itu kenaikan asfal sekarang kurang lebihnya 20-25%. Nah itu per kilo itu atau tonase di situ masih asfal mentah bukan ACWC itu kurang lebihnya naik 20%. Dan saya sampaikan ke dinas terkait untuk secepatnya membuat cari solusi. Apa solusinya kenaikan asfal ini? Karena saya lihat itu progresnya teman-teman di lapangan tidak signifikan. Sekarang kontrak sudah kurang 2-3 bulan. Tidak selesai kalau begini caranya. Kalau kemarin lambatnya itu masalah perubahan CCO. Kalau sekarang sudah mau setat, sekarang harga asfal sangat tinggi. Dari Jumper, DKAJ Jumper 1 TV melaporkan.